Beralih ke informasi lain, mega proyek apartemen Meikarta di Cikarang Selatan, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat yang digadang-gadang akan menjadi kota modern dan futuristik, kini diduga mangkrak. Puluhan korban dari proyek apartemen Meikarta ini kemarin menggelar aksi unjuk rasa dan protes di depan Bank Nasional Nobu atau Bank Nobu yang berada di kawasan Semangi, Jakarta. Dan mereka menuntut pengembalian dana pembelian apartemen Meikarta yang sudah sejak 2019 lalu pembangunan properti tersebut tidak kunjung rampung. Sejumlah korban proyek apartemen Meikarta, Senin pagi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank Nasional Nobu, Jakarta Selatan. Mereka meminta kreditur Bank Nobu ikut bertanggung jawab atas pembangunan proyek Meikarta yang belum rampung sejak 2019 lalu. Upaya mediasi yang dilakukan, kedua pihak tidak menemui titik temu. Nasabah menuntut pengembalian dana pembelian apartemen Meikarta sejak 2019. Korban juga mengaku sering mendapatkan intimidasi berupa surat peringatan atas tunggakan cecilan. Malah mereka banyak menjanjikan untuk relokasi-relokasi. Relokasi tersebut pun itu harus nambah biaya, unitnya pun nggak jelas, masih tanah kosong juga. Tidak mungkin dong, saya menggantikan. Akhirnya saya menolak untuk relokasi tersebut. Kemudian, ini setiap saya tanya bagaimana kelanjutan dari unit saya, mereka selalu beralasan. Tanya ke Meikarta, tanya ke Meikarta, tanya ke Meikarta, tanya ke Meikarta. Akuntan itu, apa? Jadi dari anggota ini, debiturnobu ini hanya menuntut, kalau memang unitnya belum ada, kembalikan, kembalikan, batalin saja perjanjiannya. Sementara dilansir dari kompas.com, Sekretaris Perusahaan Lipo Cikarang TBK, Veronika Sitepu menjelaskan, sebenarnya perselisihan dengan pembeli itu sudah diselesaikan di pengadilan. Perusahaan berjanji akan menyelesaikan proyek itu. Dalam putusan homologasi pengadilan niaga Jakarta Pusat, penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2027. Perusahaan berharap para pembeli bisa bersabar. Seperti diketahui, megaproyek Meikarta di Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, besutan Lipo Group ini terlihat mangkrak. Megaproyek dengan nilai investasi sebesar Rp278 triliun itu kini menjadi sorotan. Terlihat di distrik 2 proyek Meikarta, beberapa tower sudah berdiri, namun belum terlihat progres dari apartemen tersebut. Apartemen distrik 2 yang terlihat mangkrak itu dijaga sejumlah satpam dan lainnya berjaga di pos. Sementara itu di distrik 1 terlihat lebih rame karena unit usaha telah beroperasi, namun belum merampung pekerjaannya. Iksan Apriyansah dan Aleksadir Belegur, Kompas TV, Jakarta.